Si saudara peduli pada pendidikan dan keterampilan sebagai bekal hidup, seorang polisi di Cirebon, Jawa Tengah membuka pusat kegiatan belajar masyarakat di rumahnya. Tidak hanya menyasar warga yang putus sekolah, Sang Bayangkara juga memberi pelatihan kepada mantan narapidana. Bripka Rahmat Rahmatullah adalah seorang Bayangkara Pemina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkam Tipmas, Polsek Mundu, Polres Cirebon, Kota, Jawa Barat. Sepulang bertugas, Bripka Rahmat menjadi pengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Bintang Rahmat yang didirikan di rumahnya di Desa Sindang Megar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. PKBM ini menjadi tempat belajar bagi sekelompok anak, remaja, hingga orang dewasa yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Tidak hanya ilmu pengetahuan akademis, PKBM Bintang Rahmat juga memberi berbagai keterampilan untuk para peserta belajar seperti mengelas, pertukangan, dan pembuatan mebel rumah tangga. Para mantan narapidana yang mencari bekal keterampilan untuk mandiri juga dipersilakan bergabung. Semua aksi misi pendidikan dilakukan Bripka Rahmat berdasarkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan kepedulian sosial. Dan semua ilmu yang diterima oleh peserta PKBM diberikan secara gratis. Siswa-siswa PKBM dibekali dengan pelatihan-pelatihan supaya ke depan setelah mendapatkan ijasa baik paket A atau B atau C, dia juga siap kerja karena dibekali dengan pelatihan. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermampaat untuk orang lain. Kalau misalnya kita bisa bermampaat untuk orang lain, kenapa tidak kita lakukan seperti ini? Pelatihan keterampilan dan kelas akademis yang diberikan Bripka Rahmat di PKBM menjadi pembuka jalan bagi warga putus sekolah. Sempat merasa tidak berdaya karena ketiadaan biaya untuk menyelesaikan pendidikan, kini warga bisa mendapatkan pekerjaan berbekal keterampilan. Warga yang sudah terampil pun bisa berbagi ilmu kepada peserta didik yang baru bergabung. Ya, alhamdulillah sih bermanfaat lah. Cuma untuk kita ke depannya kan bisa keterampilan. Ini bisa untuk memidupi. Kalau bisa kita punya istri atau apa kan, kita bisa berhasil swasta. Kepolisian menjadi tempat Bripka Rahmat bertugas, bangga dengan bakti sang bayangkara untuk lingkungan sekitarnya. Sebagai polisi yang memberi rasa aman dan mengayomi warga, Bripka Rahmat menjadi inspirasi. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bripka Rahmatullah, peserta istri, yang telah menginspirasi kita semua, kota polisi, karena beliau memiliki suatu inovasi yang sangat baik sekali dan berkontribusi terhadap masyarakat setempat. Ingin memberikan lebih kepada orang-orang di sekitarnya, Bripka Rahmat dan istrinya juga mendirikan klinik kesehatan untuk membantu warga kurang mampu. Satu harapan Bripka Rahmat Rahmatullah agar aksi sederhana yang ia lakukan hari ini untuk orang lain bisa berguna untuk Indonesia di masa depan.